Intro Halo Toppers Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat Membentang dari sumber mata airnya di Gunung Wayang hingga ujung Karawang Setidaknya ada tujuh mata air yang berinduk dari sumber-sumber mata air lainnya Yang mengalir di Sungai Citarum Citarum memiliki dua anak sungai yaitu Cisangkui dan anak sungai Cikapundung Konon nama Citarum sudah ada sebelum kota Bandung terbentuk Dalam bingkai sejarah kawasan Bandung dahulunya merupakan hutan yang berupa cekungan di bawah kaki Gunung Sunda Dialiri oleh sungai bernama Citarum yang berasal dari mata air di Gunung Wayang Namun percayakah Anda bahwa sumber air yang tertampung pada kolam kecil di kaki Gunung Wayang Dikenal sebagai sumber air keramat? Konon pada bulan-bulan tertentu mata air Gunung Wayang kerap didatangi banyak peziarah yang bertujuan mendapatkan berkah Menurut cerita yang beredar, kawasan Gunung Wayang sejak lama menjadi tempat yang wajib bagi mereka yang ingin menjadi dalang Bagi warga yang bermukim di hulu sungai Citarum, mereka percaya sosok Munding Dongko Makhluk halus penunggu sungai Citarum ini konon berwujud seekor kerbau siluman yang tanduknya seperti patah dan menggelantung ke bawah Kabarnya kemunculan kerbau siluman ini biasanya terjadi ketika air sungai Citarum akan meluap atau banjir Kerbau siluman memberikan pertanda dengan penampakannya Sedang berenang di tengah sungai dari arah hulu ke titik batas kekuasaannya dan dipercaya akan datang banjir besar Selain Munding Dongkol, ada juga penunggu gaib lainnya yaitu berwujud seekor ular besar berwarna hitam Dengan lingkaran putih di bagian lehernya yang menyerupai kalung yang dijuluki Raden Kalung Konon ular siluman tersebut merupakan seorang putra bupati yang sempat mengawini perempuan dari bangsa jin Sehingga menurut cerita yang beredar, Raden Kalung menjadi penguasa gaib sungai Citarum karena perintah ayahandanya sendiri Penampakan ular hitam ini bisa dibilang cukup aneh Setiap penampakan diri dan dicari lagi selalu tidak ada jejaknya hingga kini Selain itu entah kebetulan atau tidak, setiap ditemukan ular di permukiman warga terjadi setiap malam Jumat atau Jumat pagi Nah Toppers, percaya atau tidaknya misteri ini Mimin kembalikan lagi kepada kepercayaan masing-masing ya Bagaimana menurut kalian Toppers? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian ya Apa itu kepala ya? Kepala ya Hih, Allahuakbar Kepala ya Hoano據 Terima kasih telah menonton!